Bismillahirrahmanirrahim Dibangunkan gak? Ada seorang ibu mengadu di timur tengah Tentang anak yang sulit bangun Untuk menudaikan salas subuh Kata sheikhnya bagaimana kalau terjadi kebakaran Saya akan seret dia dari rumah keluar Saking sayangnya saya pada anak saya Diseret keluar Kata sheikhnya ketahui lah bahwa api neraka Itu lebih dahsyat dibandingkan dengan api dunia Api neraka lebih dahsyat dibandingkan api dunia Demikian juga dengan ibu Yang sering berbagi tentang hijabnya Tentang penampilannya, baiknya, share statusnya Jangan-jangan anaknya belum berhijab Atau belum diperhatikan Mari cek Sahabat saja yang sangat dekat dengan nabi Amalannya banyak, luar biasa Bahkan sebagian diantara mereka Nanti yang kita lihat ini Ada diantara mereka yang langsung dijamin dengan lisan nabi Masuk surga tanpa hisan Masya Allah Itu pun masih peduli dengan lingkungannya Masih dilihat juga Maka bagaimana dengan orang yang bukan sahabat Jauh dari nabi, belum jelas surganya Apa yang anda harapkan ketika senang di dunia Lihat cucu, ketawa, diajak jalan-jalan Lihat-lihat sana-sini, dipangku-pangku Di akhirnya terpisah Karena ternyata saat dia tumbuh dewasa Tidak pernah dipersiapkan Ribut, rebutan warisan Rebutan harta macam-macam Karena banyak peninggalan Padahal nabi Yaakub saja saat mau meninggal dunia Itu bukan harta yang dipikirkan pertama kali Bukan harta Tapi dikumpulkan anak-anaknya Diarahkan supaya mereka saat bapaknya wafat Bisa kenal dengan Allah Bukan harta dulu, sebenarnya bukan itu Quran Surah Al-Baqarah 132 itu Sampai 133 Pernah nggak kata Allah Kalian saksikan, pelanjari kisah Yaakub Dengan keluarganya, anak-anaknya Ketika merasa akan hadir kematian pada dirinya Beliau pastikan bukan hartanya dulu Dikumpulkan anak-anaknya dipastikan Kalau bapak wafat nanti Bagaimana keadaan kalian katanya Mau nyembah apa Bagaimana ibadah kalian Jawabannya menenteramkan Pak jangan khawatir Bapak tinggalkan kami pun Untuk kami pulang duluan Kami akan pastikan kami selotakat kepada Allah Kami menyembah Tuhannya Bapak Tuhan kakek kita dan seterusnya Tidak ada yang paling indah ketika anda dalam sakit luar biasa Lu anak anda datang kemudian mendoakan Bagaimana nanti kalau bapak pulang Jangan khawatir Pak Doan anda akan terus bersama bapak Solat tidak akan anda tinggalkan Tahajud akan anda tunaikan Baca Quran kan anda lakukan Kalau perlu anda akan Anda akan menghafal Quran Supaya bisa memberikan mahkota kepada bapak Bagaimana perasaan anda Dibandingkan dengan biaya keluar Biaya keluar tapi doa tidak mengalir Harta bertambah tapi solat tidak bisa dilakukan Anda hanya akan tangisi investasi yang tidak berguna itu Ingat ya Quran sudah memberikan pilihan Quran sudah memberikan pilihan Ada seorang bapak Berpisah dengan anaknya Demikian selanjutnya Bapak ke surga Anak ke neraka Situasi lain Anaknya ke surga Bapak ke neraka Bahkan ada Seorang ayah yang nabi Rasul Anaknya ke neraka Tapi yang paling menarik Bapaknya menjadi musuh nabi yang paling luar biasa Anda hafalkan dan bahkan diladat oleh sementara mati Islam Pada umumnya Sering dikisahkan keburukannya Bukankah saat dikisahkan keburukan Jadi pelajaran bertambah keburukan dia sendiri Abu Jahal Abu Jahal Abu Jahal Bukan bodoh Dia pintar Saking liciknya Bisa menipu banyak hal Tapi kepintarannya tidak menjadikan dia dekat dengan nabi Kepintarannya tidak menjadikan dia mau menerima hidayah Makanya disebut kalau ada orang paling bodoh Ini bapaknya Pintar kok gak digunakan Dan itu ada turunannya Orang-orang kalau dalam urusan dunia Cepat sekali logikanya masuk muncul Encer sekali Tapi kalau dipakai urusan akhirat Jadi buntu Seakan-akan Kalau urusan dunia itu banyak sekali Cepat Logikanya itu dalam luar biasa Dipakai akhirat Kok tiba-tiba terhenti gitu Nah kalau ada orang bodoh Itu Abu Jahal Abu Jahal Mungkin bapaknya Di antara itu semua Tapi anaknya Masya Allah Jadi pejuang Pendunggang kuda paling hebat Pasukan paling berani Yang mengorbankan jiwanya Yang mengatakan bahwa Masya Allah Saya sudah banyak kekurangannya Maka saya akan tebus dengan diri saya Di belah itu pasukan musuh Datang dengan beraninya Mengobarkan kekuatan umat Islam Sampai syahidnya Masya Allah Dalam keadaan sedang sekaratnya Dibawakan prajurit oleh prajurit Minuman Untuk memberikan Dahaga dari kehausannya Masya Allah Apa yang terjadi Begitu akan diberikan air minuman Dia lihat Sebagian dari sahabatnya belum minum Tolong berikan kepada teman saya Ketika diberikan Yang ini merasakan Bagaimana perasaan iklimah Berikan pada teman saya yang lain Berikan pada teman saya yang lain Diputar-putar Sampai iklimah meninggal Sifulan meninggal Sifulan meninggal Tanpa ada satupun yang minum Di balik itu Tanpa ada satupun yang minum Hati-hati Seorang sahabat saja Mengorbankan jiwanya Di akhir masih hayatnya Masih memikirkan orang lain Maka bagaimana dengan orang hidup Yang saking sehernya Allah dikasih amalan Dis Dikasih banjir Kelihatan Tetangganya dalam kesulitan Kelihatan ada yang bawa-bawa Malah direkam juga Dimasukin ke internet Berita update hari ini Di Bekasi terjadi banjir Dikasih amalan di depan mata Enggak dikerjain juga Kurang apa lagi baiknya Allah Ayo coba cek ya Kembali ke rumah Bahkan mungkin diperlihatkan Anak-anak orang lain Dibawa ke masjid Supaya anak kita itu bisa disemangati Kalau sudah anak orang lain dibawa Di hadapan mata kita Diperdengarkan bacaannya Belum juga semangat Kita melihat anak keluarga kita Masih dengan cara apa lagi Kita sedorong Ya Baik Gak usah tunjukkan Anak orang lain ya Usah tunjukkan Anak orang lain Anak diri sendiri aja Anak pribadi Lihat keluarga besar Lihat seluruhnya Ya Masya Allah Lihat seluruhnya Lihat seluruhnya Sampai jumpa di video 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 seluruhnya